Hehopo Gengs Tahun 2022 kemarin, Bank Indonesia resmi meluncurkan uang kertas edisi baru dari mulai Rp. 1.000 sampai Rp. 100.000. Klaim B isi, uang kertas keluaran baru ini lebih canggih, lebih aman, lebih tahan, terus punya desain yang lebih unik. Tapi soal desain, soal yang unik-unik atau soal yang canggih-canggih, ternyata kita masih kalah nih dari uang kertas yang bakal kita bahas kali ini. Di Eropa, ada uang beredar yang nilainya itu 0 Euro. Uangnya dilengkapi dengan tanda keamanan, punya tanda air, tinta UV, sampai hologram. Nah, aku sih penasaran, kalau nilainya 0 atau kosong, kira-kira bisa dipakai buat beli apa tuh? Terus, kalau nggak bisa dipakai buat beli apa-apa, kenapa sih harus dicetak? Ternyata, uang kertas 0 Euro adalah uang kertas yang dicetak resmi sama Bank Sentral Eropa, diperuntukkan sebagai souvenir aja. Asal usulnya di Perancis tahun 2015, pembuat mata uang Perancis memutuskan untuk bikin uang kertas Euro yang tujuannya itu untuk mempromosikan pariwisata. Ini juga bisa disebut nih sebagai uang fidusia, karena tidak sepenuhnya dijamin logam mulia, tapi karakteristik pembuatannya itu sama dengan uang Euro asli. Ya, kecuali nilainya yang 0, biar nggak bisa beredar sebagai mata uang yang sah. Meski bukan sebagai uang sah, tapi uang kertas 0 Euro ini jadi salah satu yang paling laku loh terjual setelah penjualan kartu pos. Nah, karena laris, beberapa negara di Eropa juga mulai mencetak uang kertas 0 Euro yang masing-masing mempromosikan pariwisatanya. Di Jerman ada uang kertas 0 Euro bergambar Karl Marx yang laris terjual di sana. Bahkan souvenir uang kertas 0 Euro juga dicetak dan dijual ada juga dengan gambar-gambar khas Indonesia loh. Salah satu uang kertas dengan desain paling unik nih adalah Frank Swiss seri ke-9 yang pertama kali diluncurkan secara bertahap pada tahun 2016. Ada 6 pecahan yang diluncurkan, mulai dari 10 Frank yang nilainya setara dengan 164 ribu, sampai dengan yang tertinggi 1000 Frank yang kalau dirupiahkan sekitar 16 juta rupiah. Wow, semua bentuk mata uang edisi ini bentuknya vertikal sama dengan edisi ke-8. Yang bikin berbeza karena gak ada lagi tokoh yang dimunculkan dalam mata uang seperti di seri ke-8. Tokoh negara yang biasa dipakai semuanya diganti dengan gambar tangan dan bola dunia di setiap mata uang. Seri ke-9 ini juga diklaim sebagai uang kertas paling aman dan tahan. Bahan yang dipakai itu ada 3 lapis, kertas yang bahan dasar kapasnya 2 lapis, terus diperkuat dengan bahan polimer di tengahnya, jadi lebih tahan. Fitur keamanannya juga banyak. Yang pertama, bola dunia yang ada di bagian depan uang kertas. Kalau uang kertas ini dimiringkan, gambar bola dunianya akan berubah warna. Bukan cuma itu, angka yang menunjukkan nilai mata uang juga akan muncul dalam bentuk hologram kalau uang ini digerakkan. Fitur lainnya itu juga bisa dilihat dengan pakai kaca pembesar. Di bagian bawahnya akan muncul tulisan-tulisan berwarna perak. Terus kamu juga bisa lihat mikroteks dalam 4 bahasa nasional di bagian atas mata uang ini. Yang juga unik, uang kertas 10 dolar Kanada dengan desain vertikal pertamanya yang dirilis oleh Bank of Canada pada 19 November 2018. Ukuran uangnya punya tinggi 152,4 mm dan lebarnya itu 69,85 mm. Ditambah tekstur halus karena terbuat dari bahan polimer. Uang 10 dolar Kanada kalau dirupiahkan itu ya, sekitar 111 ribu rupiah. Uang kertasnya berwarna ungu dengan foto Viola Dashmon, pengusaha kulit hitam yang pernah menolak pemisahan ras di bioskop pada tahun 1946 di bagian depannya. Terus di bagian belakangnya menampilkan Museum Hak Asasi Manusia Kanada. Tidak terlewatkan juga, ada daun maple 3 dimensi yang jadi ciri khas Kanada, ditempatkan di beberapa bagian uang dengan masing-masing punya keunikan tersendiri. Oke, bicara tentang fitur keamanan, ini adalah uang kertas yang gampang diperiksa tapi sulit untuk dipalsukan. Hal pertama yang membuat uang 10 dolar Kanada ini unik adalah simbol dan gambar metalik yang ada di bagian bawah foto Viola Dashmon. Kalau dimiringkan, kita bisa lihat perubahan warna yang sangat mengkilap dari uang ini dan bukan cuma satu warna, tapi ada banyak warna. Lalu di bagian belakang, bulu elang juga bisa berubah warna dari warna emas jadi hijau kalau digerakin. Lanjut, uang kertas yang juga pernah didapuk sebagai salah satu uang kertas terbaik di dunia adalah uang kertas 10 pound sterling Inggris dengan gambar penulis terkenal Jane Austen yang dirilis pada tahun 2017. Kalau banyak negara memilih warna mencolok, warna yang dipilih untuk uang kertas 10 pound sterling ini dominan putih tapi kesannya lebih elegan. Fitur keamanannya ada di bagian tembus pandang yang menampilkan potret ratu, pena bulu yang berubah dari ungu menjadi oranya, ditambah gambar hologram katedral Winchester 3 dimensi dan multiwarna saat uang ini dimiringkan. Mata uang Inggris juga pertama kalinya menampilkan tonjolan Braille yang dirancang untuk mereka yang punya gangguan penglihatan. Soal ukuran, beda dengan sebelumnya. Uang kertas 10 pound sterling ini 15% lebih kecil dibandingkan seri sebelumnya. Sama seperti uang kertas cetakan baru, uang kertas 10 pound sterling juga pakai bahan polimer, jadi bisa lebih tahan lama, tahan air dan lebih sulit disobek. Tapi bicara soal mata uang tercanggih nih, aku harus bilang mata uang Australia seri ketiga yang tercanggih di dunia. Mata uang ini dirilis pada tahun 2016 dengan pecahan 5 dolar Australia yang memakai gambar Ratu Elizabeth II dan di belakangnya ada gedung parlemen. Sampai dengan 100 dolar Australia yang menggunakan gambar Dem Nelly Melba yang ada di depannya dan di belakangnya itu ada tokoh John Monas. Uang ini tahan air, susah sobek, susah dipalsuin, relatif lebih bersih karena tahan dari lembab dan kotoran, karena bahan polimer dan lilin yang melapisi uang kertasnya. Jadi, uang kertas Australia ini nih, tiga kali lebih tahan daripada uang kertas biasa. Sebagai perbandingan, uang kertas 10 dolar nih misalnya, harus diganti setiap 4,5 tahun sekali. Artinya, uang kertas Australia ini baru diganti setelah 12 tahun. Fitur keamanan yang dipakai juga menjelaskan ciri khas Australia. Yang menonjol juga adalah efek warna bergulirnya. Saat uangnya digerakin, kamu akan melihat gambar burung endemic Australia yang bisa menggerakkan sayapnya dan berubah warna. Ditambah bagian tengahnya yang transparan dengan gambar khas Australia yang bikin uang ini jadi tambah, mewah. Bahkan, kalau uang ini dikasih sinar UV, kamu bakal melihat karakter burung di setiap mata uangnya. Nah, kabarnya nih, uang pecahan 5 dolar Australia yang bergambar Ratu Elizabeth II akan diganti dengan gambar yang menghormati budaya pribumi Australia. Terima kasih telah menonton!